Jelang hari peringatan Kamis Putih dan Jumat Agung, rangkaian Paskah, kepolisian di kota Makassar, Sulawesi Selatan memperketat penjagaan rumah ibadah umat Kristiani. Polisi memastikan keamanan gereja mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, hingga Paskah berlangsung kondusif. Pihak gereja juga memastikan hanya akan melaksanakan ibadah secara virtual. Jelang peringatan Kamis Putih dan Jumat Agung yang merupakan rangkaian Paskah, umat Kristiani, gereja-gereja di kota Makassar, Sulawesi Selatan terus diperketat penjagaannya oleh pihak kepolisian. Salah satunya di gereja Jemaat Toraja Masale Panakukang. Polsek Panakukang melakukan penyisiran di area luar dan dalam gereja untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan yang dapat menimbulkan keresahan jemaat. Di wilayah kecamatan Panakukang ada 33 gereja yang akan melaksanakan ibadah rangkaian Paskah. Setiap gereja akan dijaga oleh 5 orang anggota Polri, TNI, dan juga masyarakat setempat. Kami melaksanakan patroli khususnya ke tempat-tempat ibadah dalam rangka menyambut hari Jumat Agung dan pelaksanaan ibadah Paskah. Jadi kami ingin memastikan bahwa dalam rangka peraksanaan hari Paskah ini, situasi di Makassar, khususnya wilayah Panakukang, dan terlebih khusus lagi ke tempat-tempat ibadah di gereja, bisa berjalan dengan tertib, aman, kondusif, dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Dalam memutus pandemi juga memang dalam kondisi-kondisi seperti ini lebih lagi kita akan tentu akan sangat-sangat memperhatikan dan tentu bagaimana membangun kerjasama dengan pemerintah, khususnya keamanan seperti ini, supaya di mana-mana jemaat juga merasa boleh beribadah dengan tenang. Nah dengan seperti ini tentu juga kami dari pimpinan Majelis Gereja akan semakin membangun ketenangan dan demi keamanan dan ketenangan jemaat juga menikmati ibadah nanti mulai dari kami seperti itu sampai pada Paskah.